Memasuki musim panen tahun ini, para petani cabai di Kabupaten Glora justru tidak menikmati hasil yang menguntungkan. Rendahnya harga jual cabai membuat mereka mengalami kerugian cukup besar. Saat ini harga jual cabai di tingkat petani hanya berkisar Rp3.000 per kilogramnya, padahal sebelumnya bisa mencapai Rp10.000 hingga Rp20.000 per kilonya. Rendahnya harga cabai ini tidak sebanding dengan biaya yang dikeluarkan untuk sekali tanam yang mencapai Rp10.000.000. Para petani menduga rendahnya harga cabai pada musim panen kali ini disebabkan karena banyaknya stok cabai di dalam kota. Para petani tidak bisa menjual cabai mereka keluar kota lantaran penerapan pembatasan aktivitas dan transportasi akibat mewabahnya virus corona. Ini lagi terlalu murah. Berapa untuk perkilonya? Perkilonya itu Rp3.000. Biasanya berapa? Biasanya Rp20.000. Sekarang cuma Rp3.000. Tahu nggak kenapa kok harganya kok turun? Kemungkinan ada ini lho, ada Corona. Terus jadi menurun. Anjloknya harga cabai membuat para petani memilih membiarkan sebagian cabai mereka membusuk di ladang. Para petani cabai ini berharap adanya bantuan pemerintah untuk meringankan beban mereka di tengah pandemi corona. Selain itu mereka juga berharap agar wabah ini segera berlalu sehingga mereka bisa menjual kembali cabai mereka ke luar kota. Dari Blora, Heri Purnomo, INews, melaporkan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.